Halo selamat pagi channel untuk dakundule kali dapat lebih membuat tutorial bagaimana cara membuat sponeng dari bahan keramik dan tengok misalnya sobat kalau punya ini ini kamar mandi kita lihat ini kamar mandi sobat ya dan kalau biasanya dakundule buat itu hanya langsung lurus pasang keramik langsung lurus ke ujung jadi nanti pintunya buat dari aluminium atau PVC atau sebangsa dari galvanis agar awet karat dan tidak mudah jebol karena ini ada tempat umum supaya awet jadi pakai galvanis tapi galvanis itu tidak memakai kusen sobat langsung pintu saja jadi dakundule disuruh membuat sponeng agar buat pintunya bisa menutup dan bisa pasang esen dan bisa seperti kusen sumbuhan sobat bagaimana caranya kita lihat cara buatnya Oke ini masih keadaan kosong sobat ya belum sudah penulis pasang keramik atau buat belum dibikin sekoneng pintunya nanti kita buat caranya Oke terima kasih kita cek sobat ke si kode lurusnya bawahnya pun sama setelah kita cek setelah kita cek lagi berubah atau tidaknya ternyata tidak yang atas pun kita cek lagi berubah atau tidak oke untuk menghasilkan hasil yang bagus dan rekat dan kuat jangan lupa kita siram temboknya sobat keadaan kering kita siram lalu kita lumuri dengan acian sobat biasa pekerjaan yang membuat kuat dan tahan lama kita lumuri acian dulu sebelum dikasih adukan oke lanjut kita lalu kita susul dengan penimpaan adukan sobat adukan lalu kita susul agar acian jangan sampai kering lalu kita susul dengan adukan agar merekatnya sangat merekat oke lanjut untuk penyelesaian setelah jadi coba setelah jadi berbentuk seperti ini seperti kusen sudah ada sponengnya lalu kita ukur kita pasang keramik 9,5 sobat ya 9,5 kita potong nanti dibawah pun sama 9,5 oke lanjut untuk pemotongannya ini dan ini oke thank you kita lanjut oke sobat ketika kita mau potong kita samakan nutnya sobat agar kelihatan nampak bagus kita ukur dulu yang mau kita pasang dari bawah 32 cm 3 mili sobat nah disini kita potong 32 cm 3 mili oke oke ini adalah tips agar pasang keramik naknya ketemu dengan sudah ada biar nampak cantik sobat seperti kameramennya oke terima kasih kalau keadaan sudah ada biar nampak bagus kalau keadaan sudah di klaster kita cukup dan hacian sobat pasangnya oke 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 sobat ketika kita menemukan pekerjaan seperti ini yang memasang sebelumnya tidak menyiapkan prostek kita agar supaya kerja rapih cantik kita proses dulu oke sobat begitilah ketika hasil prosteknya nanti ketika yang mau dipasang kita prostek juga nanti akan ketemu hasilnya rapih oke lanjut untuk pemotongan tulisnya seperti yang tadi ini yang ini 9 cm setengah oke 9 cm setengah sobat terima kasih setelah diprostek setelah kita potong yang potongannya pun diprostek sobat ya diprostek kalau bahasa tukang diprostek lalu kita tempel jadinya seperti ini sobat tuh jadi rapih pemasangannya kita siku agar tidak melintir jadi dia benar-benar pada ketika ada betulan ini tidak oke sobat channel daknole begitulah caranya membuat sekonong pintu dikamar mandi agar awet bukan kayu bukan kurang stainless tetap kuat dan tahan lama paten oke terima kasih seperti contohnya udah yang berjadi ya Pak sekonong asli sekonong terus ini yang sebelah sini nanti engsel kita kita bor pakai danampul disini engselnya disini sobat ya langsung paten ada sekonong langsung krami oke terima kasih jangan lupa subscribe-nya channel daknole thank you mudah-mudahan bermanfaat bagi yang membutuhkan kalau yang senior daknole jangan lupa komen karena dapet tukang kampungan thank you